Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat, para tugas di mana saja berada ketemu lagi, jumpa lagi dengan mamangkura saat ini sahabat, semoga para satu sekalian beribu kemelajaran rejeki, dimurahkan rejeki dan yang sakit diberikan kesembuhan semoga kita semua mendapatkan keinginan oleh subhanahu wa ta'ala ini sahabat mamangkura akan bertualang ke rimba atau hutan ini sahabat untuk melihat-lihat suasana yang bagus-bagus dan unik, sahabat inilah dalam perjalanan mamangkura oke sahabat, ikut-ikut ya harga-harga, harga-harga, sahabat selesai oke sahabat, lanjut nih sahabat, waduh ini sangat besar sekali nih sahabat wah, asik banget nih oh sahabat nah ini sahabat mamangkura saat ini memasuki wilayah rimba hutan rimba inilah suasananya yang sangat asri sekali ini dengan teping-teping batu yang sangat menjulang tinggi sahabat sangat keren sekali nih suasananya kelihatan sangat bagus tuh ini sahabat ini adalah bukit akar yang mana ini perbukitan ini ditumbuhi akar-akar yang melilit-lilit di tanah ini adalah bukit akar yang sangat bagus sekali terus di depan sana sahabat itu ada gundukan teping batu yang sangat terjal dan tinggi sekali sahabat nah suasana indah momen yang sangat menakjubkan sekali sahabat suasananya di rimba ini memang cukup terlihat terang siang namun di atasnya terlihat sangat rimbun sekali coba kita lihat dari atas nih sahabat ke teping sana di bawah sana terlihat sangat terjal dan licin karena musim kemarau walaupun gak hujan licin sekali karena sampah-sampahnya kering dan tanahnya juga kering ini ada batang pohon yang besar nih sahabat tuh kalau lihat ke atas kayak ada kabut nih sahabat karena sinar matahari ini dan di sini juga ada batu tuh sangat bagus sekali berundak dengan tumbuhan yang sangat hijau sekali ini adalah pohon aren yang berbaris sahabat dan rapat sekali tuh tuh dan ini sahabat ini adalah bunga-bunga hutan yang berwarna kuning ini yang cukup indah sekali dan di musim kemarau ini sangat bermekaran nih sahabat tuh bagus sekali nah ini adalah suasana rimba yang terlihat dari luarnya sahabat sangat rindang sekali dan di sini juga ada tuh pohon-pohon pisang hutan yang masih ada di sini suasana beginilah sahabat yang membuat pertualangan menjadi damai dan sangat senang sekali walaupun capek tapi terobati sahabat ini sudah semakin memasuki rimba saya saat ini memang kuliah rewati sahabat tapi di sini terlihat sangat terang sekali rimbanya dan memang yang rindang hanya di atasnya saja ini tidak bongkor kalau bawahnya sahabat kita temukan lagi batu yang sangat tinggi sekali ini sahabat tuh dan besar sekali tuh merisik suara angin sahabat nih loh sahabat ini ada batu yang begitu gede ini Wah, itu resmen saya juga ada batu yang menjulang tinggi, sahabat. Tapi kurang sangat nampak karena terbebukti oleh rindunan. Tapi sangat tinggi sekali, sahabat. Wah, ini sahabat menakjubkan juga nih. Batunya sangat tinggi sekali, tuh. Wah, ini sahabat. Ada rumpunan-rumpunan bambu. Terus batunya kayak tebing menjulang tinggi, sahabat. Kalau itu pemandangan dari kejauhan, sahabat. Nah, itulah sahabat tempat-tempat unik yang saat ini memang kurang lewati. Batu-batu yang menjulang tinggi. Terus ini ada batu juga yang, apa namanya, kayak gini nih, apa. Belah-belah, namun nggak runtuh nih, sahabat. Sangat unik sekali. Tuh, tinggi sekali. Batu ini sangat menjulang tinggi sekali, sahabat. Inilah sahabat saat ini yang mamangku raya tampilkan di layar. Ini sangat bagus sekali, sahabat. Pemandangannya, walaupun di musim kemarau, tapi tidak mengurangi kesuburan daerah sini. Inilah daerah-daerah yang, walaupun di musim kemarau, tidak ada cerita musim gugurnya nih, sahabat. Sangat indah menakjubkan. Lanjut, sahabat. Ini mamangku raya akan melewati jalan ini, sahabat. Bukan pertualang, melihat suasana yang sangat asri dan baru. Ini pertualangan di musim kemarau. Ini adalah kebun karet, sahabat. Yang mana suasananya sangat sejuk sekali di bawah kebun karet ini, melewati kebun-kebun karet nih, sahabat. Saat ini angin bersemilir, sahabat. Tur agak kencang. Jadi menambah suasana, sangat sejuk sekali. Pasana pemandangan di perbukitan, sangat bagus dan menghijau, sahabat. Wah, kita kalau nanjak lewat sana cukup asik sekali, sahabat. Oke, sahabat. Kita lanjut lagi. Melewati jalan yang setapak ini sebelumnya motor bisa lewat sini, kayaknya nih, sahabat. Uh, ini anginnya, sahabat. Nyaman banget di sini. Suasananya. Kehensi-anian- Terima kasih. Terima kasih. Sayang-